Di tengah pemberlakukan PPKM darurat, kegiatan pemotongan hewan kurban pada momen Hari Raya Idul Adha tentu akan dibatasi dan tidak boleh dihadiri banyak orang. Bahkan pemerintah menyarankan agar pemotongan hewan kurban ini dilakukan di rumah pemotongan hewan, agar tidak membuat kerumunan, pun demikian, jika terpaksa harus dilakukan oleh panitia terbatas, maka ada beberapa tips pelaksanaan kurban agar tidak membutuhkan banyak orang, seperti pada saat merobohkan hewan kurban jenis sapi, yang umumnya membutuhkan banyak orang untuk merobohkan sapi. Sapi yang memiliki ukuran dan tenaga yang besar, terkadang membuat proses penyembelihan lebih rumit dibanding kambing, namun demikian, ada cara yang efektif dan efisien dengan menggunakan jumlah orang sedikit untuk merobohkan sapi, tapi tidak melukai sapi kurban itu sendiri. Marwanto, seorang jagal sapi dari kandang peternakan sapi di Desa Sukureno, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, di Yogyakarta, berbagi tips merobohkan sapi tanpa memerlukan orang banyak, tapi tidak melukai sapi. Alat yang dibutuhkan adalah tali jenis tambang panjang untuk merobohkan sapi dengan perlahan sehingga mudah untuk disembelih. Pertama-tama, tali diikat mati pada bagian leher sapi. Tali di leher sapi kemudian ditarik masuk melalui kaki depan sapi, lantas diputar mengitari punggung sapi sebanyak dua kali simpul ikatan. Kemudian, setelah dua kali tali melingkar di punggung sapi, tali kemudian dimasukkan melalui kaki bagian belakang sapi, dan tali siap ditarik perlahan maka sapi pun akan roboh. Setelah sapi roboh, agar tak melukai penyembelih, maka kaki sapi selanjutnya diikat jadi satu, sapi pun siap disembelih.